Kalau Indo siapa? Kalau Indo biasanya itu Liatin Bang Linda Liatin Pengen nyebut siapa ya? Nanti pengen nyebut siapa ya? Biar-biar siapa ya? Nyebut Mas Dean Mantap dong Mas Dean Nyebut siapa lagi nih? Mas Dean Siapa lagi? Udah sih sejauh itu nonton itu Bang Apip juga nonton Oh Apip Iya dulu saya nonton di Bang Apip tuh Jaman-jaman dia bikin konten Yang rambutnya dulu masih kuning gitu Iya Nonton Bang Apip Juga banyak sih sebenernya Jaman-jaman dulu Cuma kayaknya Belum bisa dijadikan referensi Pada jaman dulu Zaman dulu kan kayak Jadi temen makan aja Temen makan Mungkin jadi kayak Keinget oh memorinya Oh dia kayak pernah bawa Ini kayaknya bisa jadiin Bahan kita gitu Kayak di twist Jadi kayak style kita gitu sih Oke 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 Berdasarkan stream Chartnya Mas Ade Sekarang kan berada di perikat pertama Mengalahkan streamer lainnya Salah satunya Bang Winda Bang Sudara gitu kan Menurut Mas Ade gimana nih sekarang Waduh bisa kena boceng Banding ini Kak Kalau kayak gini nih Mau Saya mah Mau ngebalap siapapun Saya tetap peduli Sama proses sendiri aja sih Kayak itu kan Alhamdulillah support dari player Yang tadi bilang Memang cinta datang Support dari penonton Maksudnya Kayak itu kan Cinta datang terlambat kan Yang dulunya mereka tuh gak suka Akhirnya mereka mengerti Maksud dari streaming saya Sekarang Jadinya mungkin mereka akhirnya Ah nonton ah Iseng gitu Nonton ah Coba nonton ah Lama-lama mereka Apa Lama-lama mereka Makin Nyaman Makin nyaman Kayak gitu sih Cuma kalau kayak gitu ya Alhamdulillah aja itu cuma Angka sih Namanya angka Suatu saat pasti akan ada Duba dan akan ada Orang-orang baru Jadi gak terlalu Udah ngebalap siapa Atau siapa sih sih Gak begitu peduli sih Jadi yang penting Tetap peduli sama proses aja Kalau misalnya kita peduli sama angka Kalau angkanya turun Takutnya kita tuh gak siap Dan kita malah Jadinya stress Kebawaan kan kepikiran Jadi kalau misalnya kita Proses sama value-nya Jadi kita akan mikir Setup apa lagi ya Supaya kita tuh bisa Memaintain nama kita Gak cuma satu bulan Tapi bisa dua bulan Bisa tiga bulan Gitu-gitu Ya sekarang balik lagi Kalau angka kan nanti Siapapun bisa Ada di nomor satu Gitu kan nantinya ya Betul Oke baik Karena kan di belakang itu Pastinya kalau ketemu Let's say sama Srimer manapun Sama Bang Windah pun Atau sama Joe Atau sama Arsepan Atau sama yang lain Itu kan pasti Masih ngobrol Bahkan temen baik juga Kan Temen baik jujur Iya kan Kayaknya juga Bukan temen baik Tapi ngobrol kan maksudnya Ngobrol Ngobrol Gak pernah sih Jujur-jujuran Kayak ngobrol Belum pernah ketemu Tapi sama Bang Windah Belum pernah ketemu Bang Windah Sejauh ini belum pernah ketemu Belum pernah ngobrol Cuma beberapa kali Nonton Gaya streamingnya dia Di zaman dulu Saya pas masih awal-awal Penasaran aja Gaya-gaya streamingnya Bang Windah itu Seperti apa Gaya streamingnya Streamer-streamer lain Jujur karena referensinya Di Indo itu Saya gak terlalu banyak Lihat sih Tapi di luar Pasti banyak Dulu berarti Siapa aja nih Kalau referensi-referensinya Saat-saat ada Bang Windah Referensi Saat itu Sebelum Bang Windah Saya nonton Ada namanya XQC Itu di Livestream Sebelah Ada XQC Ada Kalau XQC Dia kan kayak sendiri Terus ada Kaisenat juga Dia main sendiri Gini TTY Dia tuh kayak Livestreamer Cewek IRL Jadi kayak Saya liatin IRL Itu ngapain Aja sih Jadi kayak Nyari-nyari referensinya Itu di luar Sebelum Sebelum Lihat di Indo Karena kan Kalau dilihat di Indo Biasanya kan Kita cuma Memantau Pasar di Indo Seperti apa sih Karena kan Kita gak bisa Bawa semuanya Jadinya pas nonton Streamer luar itu Kita tuh kayak Ngeliat Oh ternyata Mereka pembawaannya Gini Makanya penontonnya Responnya begini Oh ternyata Mereka tuh sendiri Gak perlu harus party Tapi mereka tuh bisa Bersinaris masing-masing Kalau di Indo kan dulu kan Harus kayak Rame-rame Baru dia rame gitu kan Cuma kayak saya Ah enggak Kayaknya coba aja Lihat di stream di luar Oh ternyata Ini bisa dibawa ke Indo Ternyata sekarang work Walaupun itu proses Yang lumayan lama Kalau Indo siapa? Kalau Indo Biasanya Itu liatin Bang Winda Liatin Pengen nyebut siapa ya Nanti pengen nyebut siapa ya Biar Fyfnya nih Nyebut Nyebut Mas Dean Mantap tuh Mas Dean Nyebut siapa lagi nih Mas Dean Siapa lagi Udah sih sejauh itu Nonton itu Bang Apip juga nonton Oh Apip Iya dulu saya nonton Bang Apip tuh Jaman-jaman dia bikin konten Yang rambutnya dulu Masih kuning itu Iya Nonton Bang Apip juga Banyak sih sebenernya Jaman-jaman itu Cuma kayaknya Belum bisa dijadikan Referensi pada jaman dulu Jaman dulu kan Kayak jadi temen makan aja Temen makan Mungkin jadi kayak Keinget oh memorinya Oh dia kan kayak pernah Bawa ini Kayaknya bisa jadiin Bahan kita gitu Kayak di twist Jadi kayak style kita gitu sih Oke 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 Nah ini pertanyaan berikutnya Luar biasa nih ya Tapi sebenernya Sebenernya Kalau dilihat dari Dari siapa Kayaknya role model Role modelnya sih Lebih ke Orang stand up sih Orang stand up Oh orang stand up Wow Siapa tuh Dulu suka banget Sama Almarhum Mbak Beca Bita sih Itu keren banget Pecah banget Baru abis itu Suka sama Raditya Dika Karena dia tuh Kalau stand up Jaman-jaman dia masih muda Dia tuh ekspresif banget kayaknya Terus juga suka sama Bang Jawin Yang suka naik bunung Sekarang tuh Sekarang lagi nyanyi dia Nah itu kan jadinya Jadinya kayak konsep Yang udah saya tonton Nanti saya bawakan Di streaming Gitu sih Jadinya kayak Dimix semua Jadi kayak bikin Yang beda Kalau misalnya sama Orang kayaknya Ah yaudah sama Mendingan nonton yang ini aja Jadi kayak kita tuh Ibaratnya apa ya Sorry to say Selamanya jadi ekor Jadi kita gak punya Ciri khasnya sendiri Karena udah ngeliat semuanya Baru dijadiin satu Gitu sih Oke Jadi itulah salah satu Caranya ya Guys Harus mencari Apa ya Apa yang menonjol Dari diri kita Gitu kan Apa nih Kayak kita kelebihannya apa Perbedaannya apa Ke uniquenessnya apa Dibanding yang lain Mas Ade Mas Ade ini kan juga dikenal Sebagai polisi BA Atau polisinya Pada brand Ambasador Esports Indonesia Polisi BA itu Gimana sih Mas Ade itu julukan Atau memang Seperti itu kah Atau gimana nih Rolnya Kalau itu kayak Julukan aja Karena kan Dulu kan ada namanya Polisi Idol gitu kan Di 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 X gitu kan Cuma Disini mungkin mereka jadi kayak Karena saya merhatiin Para Para BA Ini yang Kalau misalnya mereka nonton Bukannya support Tapi malah main HP Nah itu jadinya kan Itu lagi-lagi Itu kan kayak konsep stand up Prosesnya kayak keresahan kita itu Kok mereka kerja Gitu kan Dibayar Tapi mereka kenapa sih Kerjanya kayak Manyun-manyun Gak kayak happy gitu Kayak happy kayak Oh kenapa gak kita jalan aja Sama supporternya Nge chance bareng Gitu kan Itu kan Kayak bikin Suasananya tuh kayak Wah keren banget ya BA itu Ternyata bisa Apa Bisa kayak bikin Nge chance bareng Komunitasnya jadi Makin ada Jadinya kan orang kan Biasanya kan kalau Masuk ke tim Pasti salah satu faktornya Karena ada BA yang dia suka Entah itu memang suka Karena stylenya Atau memang karena cantik Misalnya kan kalau di RRQ Kan ada Bang Winda Kan ya Terus telan juga ada Diva Gitu kan Mungkin mereka ada yang suka Dari tempatnya Diva Akhirnya mereka stay di RRQ Gitu Kalau gak misalnya dari Evo Juga ada kan Sekarang ada Siapa Ada Yupi Ada Yupi Gitu-gitu kan Mungkin Karena itu Jadi karena mereka seru Akhirnya Oh yaudah Kita juga suka nih Sama timnya Kan itu kan Membawa kan Menginfluence kan Jadinya Ya pengen aja Ngeliat mereka tuh Kayak Oh coba dong Kayak tunjukin Pesona BA-nya tuh Pas lagi di stage Ngapain Kalau misalnya dari Onyx Gimana Kalau dari Onyx Gimana Onyx Angel Kalau dari Onyx Angel Kalau bahasa Onyx Ini bahaya nih Onyx sejauh ini Wah Mantap sekarang Sekarang udah Udah berbeda Mereka semua Udah bergawet Wah Kyes Emang nih Kyes Kayaknya udah jadi ini Kyes favorit Kayas 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 favorit ya Oke Karena sekarang dia udah Belajar walaupun agak-agak Begitulah Kayas Cuma bisa dimaklumi lah Sekarang curang soalnya Kalau diledekin dia bilang Aku lagi Lagi hamil loh Begitu mulu dia Bener Bener kan Lagi hamil gak Udah cewek gak pernah salah Apalagi kalau cewek lagi mengandung Lebih gak pernah salah Itu lagi Turang Lautan bukan sekedar rumah Animal purify Purify Lautan Dan juga membawa Lautan yang cukup mandiri Mungkin klot Lautan